Umur 23 tahun Kegiatan sehari-hari Ya, kayak gini Bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi Bertemu para sahabat Dan berbagi banyak cerita Ya, pernah sih melamar pekerjaan Tapi gak ada hasilnya Hingga akhirnya Sebagai generasi milenial Aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru Positif thinking Terus berusaha menjadi yang terbaik Karena kita Generasi milenial Bisa jadi pengusaha Maksimbo Maksimnya penyusaha sukses Oh, gimana mas? Ini bangun lama kerja Oh, mau mau kerja? Yaudah mas, bukan ya Ya, eh Maaf, jangan kerja ya mas Ini mau kirim lamaran Sekarang saya kerja sulit mas Yang sabar ya mas Tetap semangat Oke Terus berusaha sukses Terus berusaha sukses Terus berusaha sukses Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat, Toko Mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang meraja lela. Para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa. Saatnya semua bersatu bahu-membahu melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa. Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Rubani BNI Syariah Rekening 0388 008 009 Untuk konfirmasi 08 13 29 69 5359 Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maksindo telah membantu mengembangkan bisnis. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berwudu. Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita lanjutkan kajian mengenai sifat istri salihah karya Syekh Amar Ibn Abdul Man'in Salim. Hafizhullah Ta'ala wa wafakahu. Selanjutnya diantara sifat yang semestinya dimiliki oleh setiap wanita muslimah dan dimiliki oleh istri yang salihah adalah Ash-Syakirah. Adalah wanita yang tahu terima kasih kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya. Tahu membalas budi orang yang perhatian dengannya. Dan mencintai dan menyayanginya. Disampaikan oleh penulis. Kemudian diantara sifat wanita salihah adalah Antashkul Ma'rufah. Adalah berterima kasih dengan kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya. Dan diantaranya adalah kebaikan suaminya. Dan membalas kebaikan suami dengan semisal itu. Dengan kebaikan. Dan tidak menutup-nutupi kebaikan suami atau bahkan mengingkarinya. Apa beda menutupi dengan mengingkari? Kalau mengingkari itu tegas mengatakan Wahai suamiku engkau belum pernah berbuat baik kepadaku. Sedangkan menutupi kebaikan Karena lagi jengkel dengan suami Maka disebut-sebutlah Kejelekan-kejelekan suami Tanpa mau menyebutkan kebaikan dan jasa suami. Sehingga menutupi kebaikan Artinya tidak mau cerita. Yang diceritakan sisi-sisi negatifnya saja. Sisi-sisi positif, bentuk sayang, perhatian suami itu Tidak mau diceritakan. Seakan-akan tidak ada. Cuma seakan-akan tidak ada. Kalau tejahaduhu mengingkarinya Artinya menegaskan kalau itu tidak ada. Tidak ada kebaikanmu Wahai suamiku padaku. Adanya engkau itu cuek Adanya engkau itu Tidak punya perhatian Adanya engkau itu Masa buduh dengan nasibku Dan seterusnya. Kalimat-kalimat sejenis dengan itu. Maka Wanita salihak adalah wanita yang Ingat Tahu Mengakui Kebaikan-kebaikan Orang yang berbuat baik kepadanya Di antaranya adalah suaminya. Kemudian Berterima kasih dengan kebaikan suami Dengan membalas Membalas kebaikan suami dengan kebaikan Dengan membalas sikap lembut suami dengan kelembutan Membalas Kelapangan Lapang dada suaminya dengan Dengan terima kasih yang tulus dengan lisan Dan tindakan-tindakan yang Menunjukkan Mengunjukkan bentuk terima kasih tersebut Ini dilakukan Imtisalan li amrillahi ta'ala Dalam rangka Melaksanakan perintah Allah ta'ala Hal jiza'ul ihsan ilal ihsan Tidak ada kebalasan Tidak ada kebalasan kebaikan Dan kecuali kebaikan Maka kebaikan yang dilakukan oleh suami Balas dengan Berbuat baik kepada suami Demikian juga dalam rangka melaksanakan perintah Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Ketika Rasul berkata kepada Para wanita Iya kunna wa kufra'al Muna'imin Waspadailah Menutupi kebaikan Orang-orang yang berbuat baik Para wanita bertanya Ya Rasulullah Wa makufra'al Muna'imin Apa itu Menutupi kebaikan Orang yang berbuat baik Jasa orang yang berjasa Budi orang yang Memberikan budi dan kebaikannya Maka Nabi sallallahu alaihi wa sallam Kemudian mengatakan Boleh jadi Salah seorang wanita Lama dia sendiri Lama dia Sendiri Di antara ayah dan ibunya Artinya Masa gadisnya lama Dia lama mendapatkan Kebaikan dari ayah dan ibunya Bahkan dia menjadi Gadis tua Lantas Allah memberikan Kepadanya nikmat Berupa Pendamping hidup Dan suami Bahkan Allah berikan Kepada wanita ini Minhu Melalui suaminya Allah berikan padanya harta Berupa mahar dari suami Berupa hadiah-hadiah Dari suami Hibah-hibah suami Wawaladan Dan Allah berikan Untuk si wanita ini Keturunan Anak dan keturunan Dari suaminya Lantas satu ketika Wanita ini marah Marah dengan suaminya Jengkel sama suaminya Farahat takulu Maka jadilah dia Dengan entengnya Mengatakan Maraitu minhu Yauman khairan Katu Dia berkata Kepada keluarganya Dia berkata Kepada Tempat curhatnya Dia katakan Tentang suaminya Aku belum pernah Melihat dari Suamiku Sehari pun Berbuat baik Kepadaku Demikian Hadis yang Derajatnya Hasan Dikeluarkan Dengan redaksi Sebagaimana kita Baca di atas Dikeluarkan Imam Ahmad Dengan sanat yang Hasan dari Asma bin Yazid Sehingga Apa yang dimaksud Dengan Menutupi Kebaikan Orang yang Berbuat baik Dalam hal ini Suami Yang dimaksud Dengan menutupi Kebaikan Suami Yang berbuat Yang lama Berbuat baik Kepadanya Adalah Negasi General Peniadaan Secara Total Dalam bahasa Jawa disebut Gebiah Uyah Tidak ada Baiknya Pukul Rata Tidak ada Kebaikan Suami Dan ini Adalah Penyakit Banyak Manusia Penyakit Banyak Manusia Namun Realita Dan dalil Menunjukkan Kalau perempuan Lebih Dominan Dalam Masalah Ini Adakah Laki-laki Yang punya Penyakit Demikian Tidak Sedikit Allah Berbuat Baik Kepadanya Dengan Berbagai Macam Kebaikan Berbagai Macam Nikmat Bahkan Saat Menderita Itu pun Allah Masih Ngasih Nikmat Dan Dia Katakan Pada Allah Kenapa Engkau Tidak Pernah Berbuat Baik Kepadaku Namun Penyakit Ini Nabi Realita Yang Bisa Kita Saksikan Dalam Kehidupan Keseharian Kita Dan dalil Menunjukkan Mendominasi Perempuan Sehingga Penyakit Ini Negasi General Ini Disebut Oleh Saya Mohamad Bin Salah Uthaymin Rahim Allah Ta'ala Dengan Sebutan Karakter Wanita Dan Beliau Katakan Jika Ada Laki-laki Yang Seperti Itu Maka Beliau Katakan Ini Laki-laki Yang Namun Berkarakter Tertular Penyakit Perempuan Sebagaimana Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Ketika Beliau Menyampaikan Khutbah Gerhana Nabi Katakan Aku Melihat Mayutas Penghuninya Yaitu Penghuni Neraka Adalah Perempuan Para Sahabat Bertanya Kenapa Wahai Rasulullah Maka Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Menyampaikan Karena Dia Menutupi Karena Dia Ingkar Atau Menutupi Maka Ada yang Bertanya Apakah Karena kafir Kepada Allah Menutupi Kebenaran Yang datang Dari Allah Maka Nabi Jelaskan Tidak Menutupi Kebaikan Suami Al-asyir Artinya Suami Dan Apa Yang dimaksud Dengan Menutupi Kebaikan Menutupi Kebaikan Suami Wabikufri Ihsani Wawunya Wallah Alamni Wawu Tafsiriyah Yaitu Wawu Wawu Itu Jika Wawu Tafsiriyah Maka Terjemahnya Yaitu Yaitu Bikufri Ihsani Menutupi Kebaikan Suami Tadi Tadi Bikufri Menutupi Suami Yaitu Maksudnya Bikufri Ihsani Menutupi Kebaikan Suami Apa Itu Menutupi Kebaikan Suami Negasi General Ini Peniadaan Secara Total Nabi Jelaskan Lebih Lanjut Seandainya Engkau Wahai Laki-laki Wahai Suami Berbuat Baik Kepada Seorang Perempuan Ad-Dahara Dalam Waktu Yang Lama Bertahun-tahun Lamanya Kemudian Wanita Itu Melihat Dari Wahai Kemudian Si Istri Itu Melihat Dari Wahai Suami Syai'an Satu Hal Yang Mengecewakan Maka Tidak Sedikit Perempuan Yang Mengatakan Secara Pukul Rata Mara Aitu Minka Khairan Katu Aku Belum Pernah Melihat Engkau Wahai Suamiku Berbuat Baik Sekalipun Kepadaku Disang Say Diatkan Al-Bukhaid Al-Muslim Dari Ibn Abbas Radallahu Anhuma Maka Ini Penyakit Yang Terjangkiti Banyak Perempuan Kecuali Wanita Wanita Pilihan Yang Ketika Jengkel Dia Bisa Mengendalikan Lisanya Dan Lebih Banyak Diam Daripada Berkomentar Karena Ketika Wanita Itu Jengkel Kemudian Banyak Ngomong Maka Yang Seringkali Yang Keluar Adalah Kalimat Kalimat Negasi Dan Peniadaan Secara Total Contohnya Disini Saya Belum Pernah Melihat Atau Kemudian Seorang Istri Mengatakan Pada Suaminya Kamu Wahid Suamiku Pasti Seperti Ini Artinya Selalu Atau Kemudian Mengatakan Pada Suaminya Wahid Suamiku Setiap Kali Demikian Engkau Pasti Demikian Padahal Tidak Demikian Padahal Reitenya Tidak Setiap Kali Maka Digunakan Kata-kata Pasti Atau Digunakan Kata-kata Tidak Pernah Sebagaimana Dihadis Pasti Begini Setiap Kali Begini Pasti Begitu Seakan-akan Tidak Ada Kebaikan Pada Suaminya Sama Sekali Maka Kalimat Negasi General Semacam Ini Dengan Mengatakan Tidak Pernah Selalu Begini Setiap Kali Ini Mesti Itu Atau Dia Mengatakan Hobimu Wahid Suamiku Adalah Begini Padahal Tidak Jadi Hobinya Maka Ini Yang Disebut Nabi Dengan Menutupi Menutupi Suami Menutupi Kebaikan Suami Fahad Fahadal Kufru Maka Menutupi Ini Adalah Juhudun Ni'madi Adalah Mengingkari Kebaikan Suami Kalau Menutupi Dalam Bentuk Tidak Pernah Ini Tidak Hanya Sekedar Menutupi Namun Mengingkari Ni'mat Kebaikan Dan Ucapan Semajam Ini Ini Tidaklah Memberikan Manfaat Kecuali Marahnya Suaminya Dan Uniknya Banyak Istri Menggunakan Kalimat-kalimat Itu Dengan Maksud Untuk Memperbaiki Keadaan Niatnya Memperbaiki Keadaan Namun Dengan Kalimat-kalimat Peniadaan Secara General Yang Itu Menurut Akal Sehat Dan Realita Tidak Akan Memperbaiki Keadaan Namun Akan Memperkeruh Suasana Namun Hanya Akan Memperuncing Permasalahan Sehingga Masalah Itu Semakin Menusuk Menusuk Sakit Menyebabkan Yang Harusnya Sakit Itu Sekali Jadi Berkali-kali Dan Itu Hanya Memancing Amarah Suami Wajuhudul Ma'rufi Dan Mengikari Kebaikan Allah Di'aha Tohabihi Zawjuhah Yang Suami Itu Berusaha Suami Yang Baik Suami Yang Cinta Dan Sayang Istri Pasti Berusaha Untuk Meliputi Istrinya Dengan Kebaikan Kebaikan Dan Berkenaan Dengan Faktor Yang Menyebabkan Wanita Itu Paling Nabi Lihat Menjadi Penghuni Neraka Yang Paling Banyak Maka Jika Kita Kumpulkan Hadis-hadis Berkenaan Dengan Hal Ini Maka Bisa Kita Simpulkan Ada Tiga Penyakit Dan Tiga Tiganya Penyakit Lisan Maka Ada Satu Nasihat Yang Tiga Penyakit Ini Disimpulkan Oleh Saya Sulaiman Aruhaili Beliau Mengatakan Dengan Perkataan Yang Menarik Beliau Katakan Tidak Seorang Wanita Yang Salihah Bersungguh Untuk Menjauhi Segala Hal Yang Allah Haramkan Dan Tidak Bersungguh Untuk Menjauhi Tiga Penyakit Berbahaya Perempuan Tiga Penyakit Berbahaya Perempuan Apa itu Tiga Penyakit Gawat Perempuan Tiga Tidak Penyakit Lisan Dan Uniknya Tiga Tidak Penyakit Lisan Dan itu Beliau Katakan Umur Tidak Tidak Perkara Besar Dan Tidak Penyakit Gawat Yang Pertama Adalah Kufra Hiya Kufranul Asyiri Menutupi Kebaikan Suami Kemudian Yang Kedua Katratus Sakayati Suka Mengeluh Suka Berkeluh Kesah Kurang Sabar Kemudian Kurang Sabar Dengan Kekurangan Suami Kurang Sabar Dengan Polah Tingkah Anak Kurang Sabar Dengan Ibu Mertua Kurang Sabar Dengan Ayah Mertua Kurang Sabar Dengan Banyak Hal Yang Ada Dalam Kehidupannya Kemudian Yang Ketiga Wa Kathratul La'ni Dan Hobi Dan Sering Dan Suka Mencelah Katakan Kata Saya Sulaiman Rahayli Hafizhullah Ta'ala Fa Inna Hadihi Min Mahalik Nisai Karena Hal ini Tiga Hal ini Adalah Penyakit Yang Membinasakan Banyak Perempuan Tepatnya Tepatnya Kalau Kalau Untuk Menutupi Kebaikan Suami Hadisnya Telah kita Baca di buku ini Sifat Zawjah Salihah Kalau Untuk Berkuluk Kesah Maka Ada Dalam Rat Muslim Dari Sahabat Jabir Bin Abdillah Sahabat Jabir Mengatakan Saya mengikuti Sholat Bersama Rasulullah Sallallahu Sallam Ketika Rasul Menyampaikan Khutbah Hari Raya Di hadapan Jamaah Perempuan Nabi Katakan Taksodak Nah Persedekahlah Kalian Wahai Wanita Fa'inna Akhtar Kunna Hatubu Jahannama Karena Mairta Sekalian Adalah Bahan Bakar Api Neraka Kemudian Ada Salah Satu Wanita Yang Bertanya Lima Ya Rasulullah Kenapa Demikian Wahai Rasulullah Apa Salah Kami Kal Maka Nabi Katakan Lianna Kunna Tukthirna Syakata Karena Kalian Punya Penyakit Atau Banyak Dari Kalian Punya Penyakit Hobi Berkelukesah Dan Menutupi Kebaikan Suami Demikian Dalam Hadis Yang Diatkan Oleh Muslim Kalau Menutupi Kebaikan Suami Tadi Maknanya Adalah Kalimat Negasi General Peniadaan Bersifat Total Terhadap Apa Yang Pernah Dilakukan Oleh Suami Kepada Istri Kemudian Yang Kedua Di Penyakit Ini Adalah Hobi Berkelukesah Dan Kelukesah Ini Juga Penyakit Lisan Letaknya Di Lisan Atau Tulisan Sehingga Kita Jumpai Umumnya Midsos Perempuan Yang Tidak Sibuk Dengan Ilmu Agama Maka Maka Bisa Bisa Dipastikan Isi Postingan Banyak Akun Media Sosial Perempuan Kalau Enggak Foto Makanan Dan Kuliner Kelukesah Status Kelukesah Kelukesah Tentang Anaknya Yang Rewel Anaknya Yang Pulak Balik Sakit Tentang Suaminya Yang Rewel Suaminya Yang Minta Ini Dan Itu Ibu Mertua Yang Seperti Itu Kondisi Akhir Bulan Yang Demikian Kondisi Corona Yang Kemudian Berdampak Suaminya Penghasilannya Berkurang Maka Ngeluh Ini Ngeluh Itu Beras Menipis Ini Apa Ini Habis Ini Ini Pecah Ini Rusak Dan Seterusnya Kemudian Yang Ketiga Tadi Nabi Sampaikan Adalah Suka Mencelak Suka Mencelak Merendahkan Dan Ini Juga Penyakit Lisan Dan Dasarnya Dalam Hadis Dari Abu Sayyid Al-Khudri Nabi Mengatakan Kepada Para Wanita Ya Ma'asyaran Nisa Iwai Para Wanita Tidaklahkan Rajin Bersedekah Karena Sedekah Itu Manfaat Yang Luar Biasa Untuk Mencegah Seorang Dari Masuk Neraka Allah Subhanahu Wata'ala Bahkan Nabi Katakan Bersedekah Dengan Setengah Setengah Dari Satu Butir Kurma Itu Bisa Mencegah Dari Neraka Allah Subhanahu Wata'ala Jika itu Setengah Butir Kurma Gimana Satu Butir Gimana Sekian Kilo Kurma Gimana Lebih Banyak Lagi Karena Aku Melihat Kalian Adalah Majitas Mengin Neraka Fakulna Wabima Dhalika Ya Rasulullah Kenapa Demikian Wai Rasulullah Maka Rasul Katakan Tukthir Nallakna Karena Kalian Sering Dan Hobi Dan Suka Menjelah Dan Menjaji Dan Karena Kalian Menutupi Kebaikan Suami Demikian Adalah Hadis Yang Dihatkan Al-Bukhari Dan Muslim Maka Banyak Wanita Kecuali Orang-orang Yang Allah Lindungi Hobi Menjelah Hobi Mencaci Boleh Menjelah Makanan Menjelah Sikap Anak Menjelah Mencaci Sikap Suami Menjelah Mencaci Apalagi Ketika Dia lagi Jengkel Maka Semua Ucapan Suaminya Dia Jelah Semua Ketika Lagi Jengkel Semua Perbuatan Suaminya Dia Jelah Semua Dan Diantara Hobi Perempuan Menjelah Suka Menjelah Diantara Bentuk Suka Menjelah Adalah Suka Mengkit-mungkit Kesalahan Suami Kesalahan Suami Yang Sudah 20 tahun Yang lewat 15 tahun Yang lewat 10 tahun Yang lewat Masih Jadi Dibicarakan Dan disampaikan Dengan tujuan Menjelah Suami Dengan tujuan Merendahkan Suami Namun Padahal Tindakan Tersebut Itu Tidaklah Berdampak Kecuali Tersinggungnya Suami Dan Marah Suami Namun Uniknya Banyak Perempuan Mengatakan Perbuatannya Perbuatan Ini Dilakukan Dalam Rangka Memperbaiki Keadaan Suami Padahal Pikiran Jernih Mengatakan Ini Hanya Akan Bikin Emosi Suami Marah Suami Dan Unik Dari Sikap Sebagian Perempuan Kecuali Orang-orang Yang Allah Rahmati Orang-orang Yang Allah Sayangi Ketika Dia berada Dalam Kondisi Yang Berada Dalam Suasana Hati Yang Jengkel Dia itu Jengkel Kalau suaminya Tidak Ikut Jengkel Sehingga Dia cari Trik Supaya Suaminya Jadi Jengkel Supaya Sama-sama Jengkel Dengan Dirinya Ketika Lagi Jengkel Kok Nelihat Orang Lain Itu Tidak Jengkel Itu Dia Jengkel Demikian Keadaan Sebagian Perempuan Ilaman Rahimallah Kecuali Wanita Yang Istimewa Yang Mampu Memanage Emosi Dengan Baik Yang Mampu Kemudian Tetap Berpikir Jernih Meskipun Perasaan Itu Berkecamuk Tidak Tidak Karuan Dan Itu Namanya Wanita Yang Berakal Namanya Manusia Yang Berakal Pikiran Berkecamuk Tidak Karuan Namun Pikirannya Tetap Jernih Meskipun Pikirannya Berkecamuk Tidak Hafizullah Ta'ala Wafakahu Ada pun Wanita Yang Salihah Dan Istri Yang Tayyibah Yang Salihah Maka Dia Tahu Atau Sadar Dan Betul Sadar Kebaikan Suami Pada Dirinya Ini Tentu Kita Bicara Suami Yang Perhatian Suami Punya Cinta Dan Sayang Suami Yang Tidak Menelantarkan Namun Karena Dia Manusia Suami Ini Tidak Pernah Luput Dari Kekurangan Kekurangan Dalam Tindakan Kekurangan Dalam Kekurangan Dalam Tutur Kata Karena Dia Manusia Punya Napsun Punya Jiwa Yang Boleh Jadi Jiwa Yang Jelek Punya Setan Yang Menggoda Maka Boleh Jadi Dia Melakukan Keterginjilan Dalam Sikap Tutur Kata Dan Perbuatan Maka Wanita Yang Betul Tulsaliha Faidah Ketika Dia Emosi Maka Dia Tidak Akan Menutupi Kebaikan Suaminya Apalagi Sampai Mengingkari Ihsan Kebaikan Suami Namun Yang Dia Kendalikan Amarah Dia Kendalikan Amarah Dan Kiat Penting Untuk Mendalikan Amarah Adalah Diam Saat Marah Dan Tidak Banyak Berbicara Tidak Menulis Tidak Ngomong Ketika Marah Sebagaimana Sabda Nabi Sallallahu Assalam Dan Hadis Yang Diatkan Imam Ahmad Dengan Kualitas Hassan Jika Salah Satu Kalian Marah Dan Emosi Diamlah Wata Terjawas Dan Memaafkan Hal-hal Yang Dia Sangka Itu Adalah Ketergelinjiran Dia pun Berlindung Kepada Allah Ta'ala Dari Kejahatan Setan Dan Bisikan Bisikan Setan Yang Setan Ini Ingin Merusak Hubungan Antara Dia Dengan Suaminya Merusak Dalam Pengertian Bubarnya Rumah Tangga Karena Ketika Perempuan Itu Jengkel Setan Datang Mengebus Membisi Memprovokasi Minta Cerai Minta Cerai Maka Wanita Yang Soleh Menyadari Kalau Dia Minta Cerai Maka Dia Membahagiakan Setan Karena Itu Ketika Dia Emosi Jengkel Lisanya Tulik Tangannya Untuk Minta Cerai Itu Dia Kendalikan Dia Meminta Ampun Pada Allah Ta'ala Dan Istirja Bahkan Ketika Marah Tersebut Dia Berwudu Dalam Rangka Memadamkan Api Amarah Dan Perlu Dikertai Bahasanya Hadis Tentang Wudu Sebagai Obat Saat Terjadi Emosi Dan Amarah Diperselisihkan Ulama Kualitasnya Dinilai Hasan Oleh Saib Nubas Dinilai Daif Oleh Al-Albani Dan Wanita Salihah Jika Melihat Kebaikan Dari Suaminya Sekaraduh Maka Dia Ringan Lisan Untuk Berterima kasih Kepada Suami Dengan Mengatakan Terima kasih Suamiku Jizakallah Khairan Itu Ucapan Dengan Lisan Kemudian Dengan Perbuatan Dia Sambil Kecup Pipi Suaminya Sambil Dia Peluk Suaminya Sambil Kemudian Dia Sambut Suaminya Dan Dia Lengkapi Dengan Dia Puji Suaminya Bagaimana Bagaimana Berterima kasih Dengan Kebaikan Suami Bikau Lihat Dengan Kata-kata Dia Mengajakkan Terima kasih Jizak Jizakallah Jizakallah Yang Jizakallah Semoga Ganti Dengan Yang Lebih Baik Allah Balas Kebaikan Muahi Suamiku Mabih Fi'liha Dan Dengan Perbuatannya Ada Ekspresi Terima kasih Tersebut Boleh jadi ngecup pipi suami Meluk suami Dan setelah itu Wabi husni isratiha Dia akan Mempergaului suami Dengan baik Dia akan mempergaului suaminya Dengan baik Dia akan Menjaga semangatnya Untuk berkhidmat dan melayani Suami Dan Nabi SAW menyampaikan Tidak akan mampu bersyukur Kepada Allah Orang yang tidak Berterima kasih kepada manusia Karena kebaikan manusia itu sedikit Kebaikan Allah setiap saat Setiap detik Maka jika tidak bisa bersyukur Kepada manusia Yang kebaikannya itu sedikit Bagaimana mungkin mampu bersyukur Kepada Allah Azzawajalla Yang kita Setiap detik Kita hanya berpindah Dari satu nikmat Allah ke nikmat yang lain Dan Dan suami yang soleh Suami yang perhatian Suami yang sayang Adalah manusia yang paling berat Untuk mendapatkan terima kasih Seorang istri Yang paling utama Untuk mendapatkan kebaikan Mendapatkan interaksi yang bagus Wajah meludikri dan pujian Yang indah Tidak sebagaimana yang kita saksikan Di zaman ini Banyak perempuan Banyak perempuan yang tidak Memperhatikan dan menimbang Punya rasa malu Hasma Rasa malu kepada Suami Sehingga bisa Mengata-ngatai suami Sepuas hatinya Hishmah Bacanya Hishmah Hishmah maknanya Adab dan Adab dan Tawadu Tidak memperhatikan Adab dan etika Terhadap Suami Cengkel sama suami Maka dia Pukul suaminya Dia gepuk suaminya Dia ludai suaminya Dia Cacimaki suaminya Dia lempari suaminya Sebagian Demikian Maka tidak ada lagi Etika Kepada Orang yang semestinya Dia hormati Atau kemudian Etika kepada orang yang berbuat baik Kepadanya Dan lama berbuat baik Kepadanya Dan tidak pula Kemudian berterima kasih Dengan Kebaikan suaminya Tidak kemudian Memberikan interaksi Yang baik kepada suami Bal asba Azawju al-yaum Bahkan Keadaan Keadaan Perempuan Di zaman ini 180 derajat Dibandingkan Keadaan Perempuan Di masa silam Di masa silam Perempuan itu Semangat untuk Mencari Ridho Wanita itu Semangat Mencari ridho Suami Namun kebalikan Di zaman sekarang 180 derajat Bal asbaha Jadilah Suami di zaman ini Yang mencari ridho Istrinya Ma'akha ta'iha Padahal Istrinya yang salah Dan suamilah Yang berterima kasih Kepada istrinya Padahal Istrinya lah Yang berbuat jelek Yang berbuat buruk Dan Dan di satu sisi Ini Hal yang menunjukkan Bahwasannya Lelaki itu Memang Lebih berakal Secara umum Dibandingkan Perempuan Yang dimaksud Dengan berakal Adalah Berfikir jernih Jauh ke depan Dan tidak larut Dengan Perasaan Dan emosi Karena Karena akal Yang Akal yang dominan Maka Lelaki yang baik Di zaman ini Kemudian Lebih banyak Mengalah Kemudian Yang penting Keadaan Rumah itu Sekedat Cepat Kembali normal Maka dia pun Minta maaf Minta maaf Belum bisa jadi Suami yang Terbaik Sebagaimana Diharapkan Kemudian terima kasih Karena telah Membersamai Karena telah Berbuat baik Selama ini Kepada diriku Yang penting Keadaan rumah Kembali Normal Stabil Tenang Nyaman Itu karena Demikan Akal Lelaki yang Berakal Dalam Menyikapi Suasana Tidak nyaman Dengan istrinya Fallaha Allah Yanisa Al-Muslimin Wai para istri Bertakulah Kalian pada Allah Dan semua Kita wajib Bertakulah Penyerasa Takut Kepada Allah Maka Tertuju Untuk wanita Bertakulah Kepada Allah Perkenaan Dengan Menunaikan Hak Suamimu Taktilah Suamimu Dalam hal Yang mereka Minta Selama itu Bukan Maksiat Dan Jangan Bermaksiat Kepada Suami Abadan Sama Sekali Jangan Durhakai Permintaan Permintaan Suami Kecuali Jika Permintaannya Adalah Maksiat Maka Kemudian Beliau Nasihatkan Dan Beliau Sarankan Dan Slogan Kalian Wahai Para Istri Slogan Kalian Bersama Suami Adalah 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 Berupaya Berupaya Untuk Mengambil Hati Dan Cinta Suami Dengan Rajin Berterima kasih Kepada Suami Kemudian Rajin Minta Maaf Ketika Memang Ditegur Oleh Suami Kemudian Ketika Suasananya Suasana Normal Rajin Bermanja Manja Dengan Suami Dan Diantara Kiat Penting Untuk Tawat Dud Kepada Suami Diantara Kiat Penting Untuk Para Istri Supaya Bisa Maksimal Tawat Dud Dengan Suami Adalah Ketika Bersama Suami Maka Manfaatkan Manfaatkan Jangan Kemudian Terlalu Tenang Ketika Bersama Suami Ketika Kemudian Disuasana Suasana Berdua Dengan Suami Maka Tangan Itu Jangan Jangan Antang Jangan Diam Namun Manfaatkanlah Tangan Untuk Melakukan Aktivitas Yang Bermanfaat Untuk Mengambil Hati Suami Jadi Sambil Memegang Jarinya Memeras Jarinya Jadi Sambil Mijetin Suami Boleh Jadi Naik Motor Barang Sambil Ngelus Punggung Suami Nusap Nusap Punggung Suami Atau Kemudian Merabah Apa Yang Yang Bisa Dirabah Rabah Sehingga Suasananya Tidak Suasana Kaku Demikian Juga Sebaliknya Para Suami Berupaya Juga Untuk Tawadud Mengambil Hati Istrinya Dengan Dengan Tangan Itu Tangan Dan yang Lainya Tidak Tidak Antang Tidak Diam Terus Dengan Rutin Dan Sering Mencium Istri Kemudian Ketika Bersama Tangan Yang Tidak Antang Kemudian Boleh Jadi Pegang Jarinya Kemudian Meremas Jarinya Dengan Remas Lembu Dan Seterusnya Mengusap Yang Bisa Diusap Kasih Pijatan Lembu Dan Seterusnya Kasih Bisikan Bisikan Rajin Gombal Rajin Gombal Karena Nabi Sampaikan Bahasanya Diantara Dusta Yang Boleh Ada Dusta Seorang Suami Kepada Istrinya Untuk Mendekatkan Hati Suami Istri Apa Itu Terjemahnya Dalam Bahasa Kita Yang Gombal Dan Demikian Juga Diantara Dusta Yang Boleh Istri Istri Kemudian Bohong Kepada Suami Dalam Rangka Mengharmoniskan Suasana Terjemah Praktisnya Ngombal Sama Suami Meskipun Sebenarnya Kecewa Dengan Suami Namun Tetap Perasaan Kecewanya Itu Agak Disingkirkan Kemudian Tetap Bisa Ngombal Sama Suaminya Dengan Mengatakan Sayangku Cintaku Atau Yang Lain Padahal Sebenarnya Jengkel Sama Suami Terus Apa Itu Cintaku Sayangku Ya Cuma Sekidang Gombal Saja Boleh Akademikan Boleh Terima Berkata Terima Terima Kasi Kepada Suami Terima Berkata Semoga Allah Memberikan Balasan Kepada Kepadamu Wai Suamiku Dengan Sebaik Balasan Semoga Allah Senantiasa Menolongmu Dan Membantumu Alah birina untuk berbuat baik kepada kami dan semoga Allah membantu kami menolong kami untuk taat kepadamu wahai suamiku atau kalimat-kalimat yang lainnya yang semakna dan semisal demikian yang bisa kami sampaikan di sebatasan siang hari ini wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sallam wa rudawana anil hamdulillahi rabbil alamin sudah ada beberapa pertanyaan yang telah masuk di akun dan insya Allah kami bacakan yang pertama bagaimana sikap yang tepat menghadapi istri yang suka menuntut ini dan itu sikap yang tepat ketika istri suka menuntut ini dan itu sikap yang pertama adalah diam atau dengan doa ya mudah-mudahan ayah bisa mewujudkan hal itu semoga Allah berikan kemudahan ya habis itu tidak harus dilaksanakan ya habis itu tidak harus dilaksanakan ya direspon dengan respon positif ya respon positifnya doa semoga Allah mudahkan semoga Allah bantu semoga Allah talang ya ya kemudian ya kemudian yang kedua adalah mendidik istri ya dengan baik ya sampaikan kepadanya nafkah apa yang wajib di apa yang diwajibkan oleh agama nafkah yang diwajibkan oleh agama ya yang wajib atas orang suami untuk dia berikan pada istrinya karena sebagian istri itu suka menuntut karena dia kira semuanya wajib dipenuhi oleh suami semuanya jadi tanggung jawab suami ya maka dia nuntut mak ya dia nuntut jajet ini dan itu nuntut kemudian dibulikan kendaraan pada itu tidak termasuk nafkah suami jadi nafkah yang wajib diberikan oleh suami bukan bagian dari nafkah membelikan pulsa data internet untuk istri tidak termasuk nafkah wajib yang wajib diberikan oleh suami pada istrinya itu itu bahasa cinta suami bukan bahasa hukum ya itu bahasa cinta karena cinta sayang maka belikan pulsa belikan ini belikan itu nuntut untuk belikan gelang kalung gelang tangan gelang kaki kalung cincin ini itu kenapa ini dituntut karena dia merasa suaminya wajib memenuhinya padahal itu tidak wajib seandainya suami memenuhi permintaan istri atau kemudian tanpa permintaan dia belikan istrinya kalung ini dan itu itu bahasa cinta bukan bahasa hukum itu adalah kebaikan suami karena cintanya karena sayangnya karena dia ingin mengambil hati istrinya karena tawadud karena ingin mengambil hati dan cinta istri yang hendaknya hendaknya istri kemudian menyambut gayung dari suami tersebut sehingga keinginan suami untuk mengambil hati istrinya itu tidak bertepuk sebelah tangan maka direspon dengan terima kasih direspon dengan semakin mendekat direspon dengan semakin kemudian baik kepada suami maka sikap berikutnya adalah didik dan ajari istri apa apa saja kewajiban apa saja kewajiban suami supaya dia mengerti dan faham dan tidak menuntut nuntut sesuatu yang tidak wajib kalau tidak wajib dia cukup minta sekali dua kali dan dan kemisaran barangkan suami dalam kata wadud mengambil hati mengambil hati istrinya jika mampu turuti jika tidak mampu tidak perlu memaksakan diri sehingga sebagian suami tidak mampu kemudian memaksakan diri akhirnya melakukan hal-hal yang haram boleh jadi korupsi boleh jadi menerima uang suap dan sebagainya semata-mata karena dia tidak ingin mengecewakan istri kalau yang dia minta di luar kemampuan maka istri kecewa ada masalah nah baik ustad pertanyaan berikutnya ustad bagaimana cara bagaimana caranya mendakwakan atau memberi pengertian kepada orang tua mengenai calon istri kita yang mungkin yang mungkin berbeda penampilan dari orang-orang biasanya seperti berkerudung besar dan bercadar serta walimahannya yang syarih apakah perlahan demi perlahan dengan sedikit singgungan atau celetukan ataukah seperti apa ustad warakawulawfik diantaranya adalah gunakan cara berpikir cara berpikir mereka maka misalnya kita katakan ya sebagaimana tidak semua perempuan yang pakai rok mini itu pelacur maka demikian juga tidak semua yang pakai kudung besar itu teroris atau kalimat yang lainnya yang ini yang kemudian kalimatnya sesuai dengan alur cara mereka berpikir namun masuk gitu kemudian tentang walimah yang ideal diusahakan adakan dialog namun prinsip pokok yang harus dipegang bertaqwalah kalian pada Allah semaksimal kemampuan kalian kalau memang sudah maksimalnya mentok cuma bisanya sampai sini mudah-mudahan Allah maafkan tidak perlu memaksakan diri sampai akhirnya terjadi keributan yang dimikan besar yang nanti berimbas terlalu besar di belakang baik saat pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh bolehkah seorang istri menjelek-jelekan suami dihadapan perempuan-perempuan lain dengan alasan supaya tidak ada yang mau dipoligami oleh suaminya jika jika ini jika ini sebuah kenyataan maka itu riba suaminya punya kejelekan begini 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 maka itu riba dan jika dia bikin jika dia buat-buat maka itu fitnah dan dua-duanya dosa kemudian maka rasa berat untuk menerima satu aturan yang mubah satu aturan yang boleh tentu tidak boleh dengan cara melakukan dosa besar bohong misalnya karena ingat bohong itu dosa besar nah baik pertanyaan berikutnya bolehkah suami istri bermesra mesraan di tempat umum seperti taman dan lain-lain laiknya orang-orang yang pacaran normalnya orang-orang soleh malu melakukan hal itu dan kaedah dalam masalah berbuat jika itu memang tidak bikin malu silahkan berbuat silahkan lakukan yaitu jika itu tidak bikin malu menurut umumnya orang-orang soleh karena kalau itu yang jadi tolak ukur karena kalau orang itu orang yang tidak kenal agama maka tidak ada tolak ukurnya maka acuannya adalah orang-orang yang baik orang-orang yang baik itu merasa malu melakukan hal demikian di tempat terbuka semacam ini silahkan maksimalkan untuk menikmati pasangan halal anda di tempat yang aman kenapa orang pacaran itu melakukan demikian karena dia tidak bisa maksimal di tempat yang aman karena semua tempat tidak aman maka jika pasangan ini adalah pasangan yang halal maksimalkan menikmati pasangan yang halal sehingga tidak perlu lagi melakukan hal yang memalukan seakan-akan tidak punya tempat untuk untuk kemudian mengekspresikan hal tersebut saya sarankan untuk tidak melakukan hal tersebut pertama itu bukan budaya kemudian orang-orang salih dan itu kita kenal dari budaya orang-orang barat yang identik dengan non-muslim dan itu juga kalau secara umum kita katakan bukan budaya orang-orang timur orang-orang kita maka sebagian orang kita melakukannya karena terpengaruh dengan mereka dan itu bukanlah budaya yang baik karena itu bukanlah satu hal yang logis yang namanya hari yang namanya hari perkawinan ya cuma sekali saja ketika itu dia tidak berulang dia tidak berulang ya ketika itu tanggal misalnya kita pakai tanggal masahi 1 Januari tahun sekian ya sudah sekali itu pernikahan itu tidak kemudian berulang setiap Januari kemudian berulang lagi nikahnya enggak apa kemudian setiap kemudian 1 Januari kemudian akan nikah ulang enggak maka itu juga satu hal yang tidak logis dikatakan ini ulang tahun pernikahan karena pernikahannya tidak berulang karena kaedah waktu waktu itu tidak bisa berulang ketika kita katakan waktu tidak bisa berulang bagaimana bisa kita katakan ya kemudian ada ulang tahun pernikahan atau yang lainnya nah baik Ustaz pertanyaan berikutnya Ustaz Bismillah Ustaz saya mau bertanya bagaimana jika seorang wanita marah-marah ketika sendirian di rumah dan suami sedang bekerja sampai-sampai karena saking marahnya istri tersebut tidak sengaja mengucapkan kata minta cerai tapi suami tidak tahu karena sedang bekerja apa ini termasuk dalam hadis yang diharamkan mencium bau surga keadaan istri karena sedang pasca melahirkan dan keadaannya istri sedang tidak stabil terima kasih Ustaz kalau dia katakan minta cerai namun suaminya tidak ada masih di kantor dia ngomong sendiri tentu tidak ada faedahnya tapi sesuatu itu sudah tercatat sebagai kebaikan atau kejelekan manakala itu dilakukan atau diucapkan karena itu ketika ini adalah permintaan cerai meskipun itu tidak efek secara hukum perceraian namun kami khawatirkan termasuk dalam hadis yang melarang perempuan untuk minta cerai karena ini sudah diucapkan dan dilisankan Wallahu'alam baik Ustaz pertanyaan berikutnya Ustaz apakah spikologis laki-laki itu gengsi untuk meminta maaf duluan sehingga istri yang harus minta maaf duluan tapi ketika istri minta maaf duluan suami lalu minta maaf jazakum lakuk ya ketika suami itu merasa dia adalah pemimpin di rumah tangganya maka boleh jadi muncul demikian ya meskipun ya kita jumpai banyak dan tidak sedikit lelaki yang mengesampingkan ego tersebut karena dia mengejar agar bagaimana suasana rumah kembali nyaman dan ini dan sikap banyak laki-laki yang semacam ini adalah sikap yang menunjukkan sikap yang sikap yang positif menunjukkan kalau dia adalah seorang laki-laki yang mengedepankan akal baik pertanyaan berikutnya bagaimana jika ketika baru menikah pasangan baru mengakui aib atau penyakitnya yang ketika ta'aruf dan nadhar dia sembunyikan atau tidak diberitahukan jika jika dia ketika dia kenalan dia mengatakan sehat tidak punya penyakit apa-apa sehari setelah nikah kemudian ternyata penyakitnya ini dan itu maka ini penipuan dan jika jika seorang laki-laki itu mengatakan bahasanya saya siap untuk menikahimu karena pertimbangan yang ada di data ini pertimbangan di data ini dan diantara datanya saya sehat walafiat tidak punya kekurangan apapun tidak punya penyakit bahaya apapun maka statusnya adalah penipuan dan jika demikian maka pihak yang tertipu bisa kemudian punya hak untuk menindaklanduki dengan jika dia tidak merasa tidak rida dengan dibohongi tidak ditipu ini tidak sesuai dengan kenyataan maka tidak salah jika dia dia punya hak dan tidak salah jika memilih untuk bubar namun jika dia rida dia akhirnya menerima ya sudah itu sebuah kebaikan nah pertanyaan terakhir dalam kesempatan kali ini bismillah saya mau bertanya apakah seorang suami harus menceritakan kesalahan atau aib istri kedua kepada istri pertama jazakum lakho ya menceritakan aib itu juga sesuai dengan kenyataan ribah ketika ibunda Aisha mengribah Sofia dihadapan Nabi maka Nabi marah ini kemudian jandainya dicampurkan dengan air laut makanya akan membuat dia baunya menjadi bau busuk karena itu bukalah cara yang bijak mengambil hati istri pertama dengan menjelek-jelekkan istri kedua dihadapan istri pertama demikian juga bukalah sikap yang tepat mengambil hati istri yang kedua dengan menjelek-jelekkan istri pertama dihadapan istri yang kedua bangunlah rumah tangga dengan karena niatnya adalah untuk taat untuk kebaikan maka bangunlah dengan unsur-unsur kebaikan demikian yang kita kaji kita bahas sempatan siang hari ini mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kami pribadi dan bapak dan ibu sekalian para penyimak semoga kehadiran kita di kelas virtual ini Allah catat sebagai masalah yang memperberat timbangan kebijakan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala bisnis lebih prospek dan menguntung